Semua pembicaraan yang dibentuk media katanya Petralet mau diapusin, tidak pernah ada statement itu. Tidak pernah ada statement, Petralet diapuskan. Tidak pernah ada statement, Petralet diapuskan. Tidak pernah ada statement. Tetapi efisiensi penggunaan Petralet harus terjadi. Jangan orang mampu beli bensin subsidi. Itu tidak boleh. Nah itulah kenapa kemarin yang namanya Petralet tetap ada. Bahkan kalau ada masyarakat mampu yang mau membantu penekanan polusi udara seperti di Brazil, ya sekarang sudah ada campuran BBM dengan bioetanol. Karena itu bagus. Di Brazil itu 67% mobil memakai bioetanol. Nah akhirnya udaranya giru langitnya. Coba kalau malam, dulu lagu bintang kecil. Tidak ada bintang yang sudah lama ini. Jadi kita harus dorong. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.